Intro Salam malam pemirsa UTV dimanapun anda berada Saat ini saya sedang berada di kediaman mantan Bupati Bintan Apri Sejadi yang beralamat di Kampung Kolong 6 Kelurahan Kijang Kota, Kecematan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Seperti yang anda lihat saat ini mulai ramai warga yang hadir Untuk menghadiri kegiatan acara halal-lebih halal Yang diselenggarkan oleh mantan Bupati Bintan tersebut Dari pantauan di lapangan pemirsa UTV Warga mulai memadati lokasi halal-lebih halal Kurang lebih sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat Atau selepas pada maghrib Dari pantauan di lapangan juga bisa anda saksikan Banyak warga yang sangat antusias untuk hadir Di kegiatan halal-lebih halal Untuk bertemu sosok apa yang terjadi Dan bersalaman dengan beliau seperti itu Baik pemirsa UTV saksikan terus Kegiatan halal-lebih halal bersama mantan Bupati Bintan Di kediamannya Baik pemirsa UTV Halal-lebih halal ini juga memiliki theme atau slogannya sendiri Yaitu Bintan milik kita Hashtag Bintan kembali Dan silaturahmi ini juga bertepatan dengan hari jadi Atau tahunnya mantan Bupati Bintan Apri Sujadi Yang tepat berusia ke-47 tahun Seperti yang anda lihat Tepat di belakang saya ini memang sangat padat Warga yang antusias ingin melakukan halal-lebih halal Dengan mantan Bupati Bintan Apri Sujadi Dan ada beberapa titik atau spot Untuk antrian jamuan makan malam Yang telah disajikan atau disuguhkan oleh tuan rumah gitu Dan terlihat memang antriannya cukup panjang Di beberapa tempat makan seperti dan lihat si Briyani yang di depan sana Dan bakso malang Serta ada makanan khas dari Melayu Seperti itu Dan bukan hanya makanan saja yang disuguhkan untuk tamu yang hadir Di pada malam hari ini pemirsa UTV Ada juga berupa musik Yang salah satunya yang ada saat ini yang lagi dilantunkan Yaitu musik dangkung gitu Seperti itu Dan memang itu musik khas dari Melayu Untuk menghibur masyarakat Bintan Kabupaten Bintan Yang datang untuk kegiatan silaturahmi pada malam hari ini Dan juga ada beberapa akustik gitu Untuk menghibur seluruh masyarakat Bintan Yang hadir untuk bersilaturahmi Dengan mantan Bupati Bintan di kediamannya Terima kasih telah menonton! 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 Kita lakukan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat pintar saat beliau itu menjadi bupati Jadi betul itu merupakan sebuah harapan bagi saya sendiri awalnya itu merupakan sebuah cermin anak-anak tempatan ini pasti dia melihat masyarakat itu membutuhkan apa jadi dialah bisa menempatkan dirinya menjadi contoh generasi muda yang baik generasi muda yang mampu memimpin dimana dia dibesarkan dan dimana dia menghabiskan hari tua itu luar biasa ya jadi Habri Sudiani ini merupakan sebuah tokoh masyarakat yang memberikan cermin bahwa kehidupannya dicurahkan untuk kepentingan masyarakat selama beliau mampu melakukan apa lagi terkait ini Pak menjawab apa namanya isu majunya Bapak gimana Pak untuk menjawab masyarakat apakah Bapak akan maju nanti nanti kita belum lah ini baru selesai pemilu kita ini kan tapi perlu diingat ya slogan hashtag kepri adalah kita cermati dengan baik penjelasannya di bawahnya bahwa kepri adalah kita mari kita jaga agar kepri tetap aman nyaman dan klusif saya mengajak kita merasa memiliki kepri jangan dipelesetkan yang macam-macam ya ya jadi kita jadikan kepri ini milik kita kepri ini adalah rumah kita kita jaga masa kita nggak jaga rumah kita ya kan nah jadi kita sendiri yang jaga rumah kita kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak hari ini kapan lagi ya kan ya kita tahu dulu beliau sudah sebagai pemimpin bintang yang kita boleh katakan sudah berhasil ya pemimpin bintang nah tapi misalnya perjalanan itu adalah itulah itulah nama-nama sejarah perjalanan tapi paling tidak di bahasa kepemimpinan beliau sudah banyak perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik khususnya di pembangunan di kota bintang beliau juga merupakan tokoh bintang, nanak bintang yang pada prinsipnya bahwa beliau adalah seorang figur tokoh masyarakat saat ini yang betul-betul bisa di ke depan juga ya orang bilang karir politiknya akan semakin baik apa yang terjadi di mata buat ini seperti apa? ya kan tentunya apri ya, pemimpin itu juga seperti apa ya seperti apa penutahan juga untuk kita semua tentu luar biasa perjuangan-perjuangan beliau yang memang harus kita lanjutkan kita teruskan program-program yang luar biasa ya rasanya memang kita ucapkan juga selamat 2 tahun kepada beliau sehat selalu ya alhamdulillah cobaan sudah dilalui beliau dengan tabah ya kita berharap beliau juga masih inginlah berkontribusi untuk bintang kita ini ke depan ya pak pertemuan di kali ini bukan biasa selentingan-selentingan syarat dengan akun politik menangkapi hal itu seperti apa pak? karena hari ini kita halal bihalal ke lebaran ya politik nanti untuk politik ke depan belum ada? politik nanti jadi kita masih suasana lebaran dulu oke siap kalau gitu baik kita dengar pilih kita bersama jadi kita harus kita rawat harus kita jaga bersama agar jangan tetap pencah belah ya apapun kepentingan politik pasti ada tapi dalam forum silaturwabi ini momentum ini kami mengundang semua toko alhamdulillah semua hadir artinya pak bahwa ke depan kita harus mengedepankan apa yang menjadi keinginan rakyat apa yang menjadi keinginan masyarakat harus menjadi pilihan utama bagi kita walaupun kita ada perbedaan politik ada perbedaan pandangan tapi masyarakat nomor satu oke siapapun calonnya yang penting masyarakat nomor satu nomor satu yang penting masyarakat yang paham calon yang paham sama masyarakat calon yang paham masyarakat yang susah ngomong-ngomong soal calon yang paham soal masyarakat saya masih berjalan kan? kita lihat saya pun nanti akan keliling mendengar aspirasi tentunya ke depan di tadi tentu harus lebih baik lagi kira-kira nama pemadah siapa calon untuk bintar kira-kira semua baru berpulang nantinya siapapun dia nantinya harapan saya tentunya untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan masyarakat ini kan bapak hadir dan datang kembali ke bintan dengan style opa opa korea tanggapannya seperti apa? nah, saya kan sekarang tidak penjawab lagi artinya mengekspresikan diri saja ya, sebagai bentuk syukur saya hari ini saya diberikan kebebasan tentunya introveksi diri sudah hari ini saya berekspresi tentunya segalanya sesuatu kami buat ini adalah bentuk untuk supaya saya lebih semangat saya lebih press itu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati